Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabat NO Banjar dimanapun berada Di dalam materi saya yang kemarin-kemarin Yaitu tentang perempuan menjadi tuntunan bagi anak-anaknya Bagaimana menjadi tuntunan itu? Nah ini masih berlanjut lagi Bagaimana? Yaitu dengan menuntut ilmu Maka dari itu tema hari ini adalah Perempuan wajib menuntut ilmu setinggimu Sahabat NO Banjar yang dirahmati oleh Allah Di dalam hadis disebutkan Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan Dan disebutkan juga Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai di yang lahat Dan ada pun lagi Tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Sahabat NO Banjar yang dirahmati oleh Allah Bagaimana seorang perempuan bisa mendidik anaknya menjadi sukses Yaitu dia pun harus mempunyai ilmu yang tinggi Banyak dulu Orang-orang tua kita selalu melarang ketika anaknya itu Belajar Khususnya anak perempuan Banyak orang bilang perempuan itu gak usah tinggi-tinggi belajar Dia akan kembalinya juga ke dapur, ke sumur Nah itu adalah pernyataan yang dulu Coba kita buka pikiran kita Kesuksesan negara kita Kesuksesan ini Bukan diraih semata-mata begitu saja Tetapi perempuan juga ikut andil di dalamnya Di mana? Di dalam mendidik putra-putri Kalau seorang anak tadi menjadi sukses Dia menjadi seorang yang besar di negara kita Pasti kita tahu siapa ibunya Banyak kisahnya yang seperti itu Kesuksesan anak itu adalah dari seorang ibu Maka dari itu kaum perempuan tutuplah ilmu setinggi mungkin Jangan hanya saat ini mungkin sudah tidak sekolah Tidak menuntut ilmu lagi Tidak Menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai liang lahan Walaupun sudah tidak sekolah Banyak caranya menuntut ilmu Dengan mengikuti majlis ta'lim Nah itu pun menuntut ilmu Bagi yang masih sekolah Pian pun harus sekolah yang hujur-hujur Kalau hanya ada orang tua yang melarang Buktikan dengan prestasi Anda Kalau hanya saat ini saya berprestasi Saya yakin orang tua Anda tidak akan melarang Anda untuk sekolah Tetapi Mereka banyak orang tua melarang Karena anak-anaknya yang tidak bisa menjaga amanah Disuruh sekolah dia malah kelayapan kemana-mana Bahkan ada yang berpacaran Disinilah letaknya seorang tua keraguan pada anak-anaknya Ketika dia minta izin sekolah Jangan disalahgunakan wahai kaum perempuan Izin dari ayahmu untuk mencari ilmu Kamu harus gunakan sebaik-baik mungkin Kalau Anda kepingin masa depan Anda sukses Kamu pun juga harus belajar Tidak ada adanya kesuksesan diraih dengan hanya bermalas-malasan Tuntutlah ilmu Sekolah dengan belajar itu yang lebih penting adalah belajar Kenapa? Belum tentu anak itu sekolah dia belajar Tetapi ketika sudah namanya belajar Pasti adalah dia ada ilmu yang diserah Jadi untuk semuanya sahabat NO Banjar Anak-anak kita harus belajar Bukan hanya sekolah Oi anakku sekolah Kalau pagi-pagi dibangunkan Oh anak sekolah Tetapi kalaupun sore tidak ngaji Tidak apa-apa Itu adalah sesuatu yang kesalahan yang besar Yang penting belajar Oh anakku Pagi-pagi kita ajari apa? Sembah yang Itu adalah salah satu belajar juga Bangun anakku belajar Oh anakku bangun Sembah yang Mengaji itu didahulukan Bukan sekolah Kalau kita tanamkan di dalam pikirannya sekolah Yang dia tahu ya sekolah Tetapi tidak belajar Kita tanamkan dengan pembelajaran Setiap apapun Itu adalah belajaran Nah Jadi Menuntut ilmu itu Tidak hanya seorang laki-laki Ataupun perempuan Bahkan kita pun boleh menuntut ilmu dengan jauh Hadis Nabi tadi Tututlah ilmu sampai ke negeri Cina Kenapa ke negeri Cina? Kenapa tidak ke negeri yang lainnya? Tidak ke negeri Arab Karena Cina Yang disitu saja Yang kita lihat Kebanyakan adalah non-muslim Ternyata ketika ada orang muslim disitu Imahnya adalah sangat kuat sekali Kalah dibandingkan dengan mayoritas muslim Sahabat NO Banjar Dimanapun Anda berada Namun Kalau perempuan ini Biasanya ketika dia menjadi Sudah pandai Sudah sukses Punya jabatan dimanapun Sayangnya mereka itu Sombong Lalai dengan dirinya sendiri Banyak dia lupa Dimana dia dulu dibesarkan Dimana dulu dia itu dididiknya Banyak yang lupa Kaum perempuan Saya sangat bersedih sekali yang banyak seperti itu Ketika dia belum menjadi apa-apa Dia selalu merengek-rengek Oh anu mohon Ini mohon itu Saya agar menjadi orang besar Dia datang ke sini Ketika dia sudah besar Banyak yang lupa Oh mbak ini lupa Dengan kawannya lupa Bahkan dengan orang tuanya pun lupa Jangan seperti itu Tidak ada perempuan sosok Yang paling indah selain Sayyidah Khotijah Beliau itu mendidik putra-putrinya yang luar biasa Dan beliau pun tidak Mengatakan Saya paling kaya dan tidak menghormati Nabi Tidak Justru beliau dengan kekayaannya Membesarkan Islam Menghargai Nabi Muhammad Nah pirulah wahai perempuan Bagaimana sosok-seorang Khotijah itu Yang sangat luar biasa Jadi Tututlah ilmu itu Demi masa depan Anda Dan menutup ilmu itu Memang tidak mudah Harus tetap sabar dan istiqomah Yang ketiga Tetaplah rendah hati Walaupun sudah sukses Sebelum saya akhiri Seperti biasanya Kita bisa Bersolawatan Dengan memohon Kepada Allah Kita diberikan syakwaan kepada Seja syakwaan dari Rasulullah S.A.W S.A.W Itu demi masa depanmu Mauna ya soli wasalim Da'iman abadah Amal habibika Fairil honki Kuli himi Hai adik berkerudung coklat Adik tetaplah semangat Menuntut ilmu memang berat Itu demi dunia afirat Itu demi dunia afirat Walau adik sudah sukses nanti Jangan lupakan Abidan umir Kaum Muslimin Muslimat Yang dirahmati oleh Allah Maka dari itu Seberapapun Anda menjadi Apapun Sesukses Apapun Jangan melupakan Anda adalah seorang Hamba biasa Sekian dari saya Terima kasih Di segala perhatian Dan mohon maaf Bila ada segala Kekurangan saya Wallahu al-muwafi' Ila akwami tarikh Thumma assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih